selamat menikmati selanjutnya kita akan ke bahan yang pertama bahan yang pertama yang saya gunakan adalah jahe kita perlukan secukupnya saja jahe kita kupas jahe jahe oke kemudian jahe ini kita akan parut jahe 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 ini kita akan ambil jusnya saja jadi kita peraskan disini oh oh disini oke kemudian bahan kedua yang saya gunakan adalah pasta gigi anda bisa menggunakan pasta gigi anda merek apa aja yang pentingnya pasta gigi yang dalamnya berwarna putih seperti ini jangan yang berwarna biru atau berwarna pink jadi putih seperti ini kita gunakan secukupnya aja untuk ini oke kemudian oke kemudian tambahkan dengan sedikit baking soda oke satu sendok teh baking soda oke pastikan bahan tersampur bagus setelah ini kita bisa menggunakannya cara memakainya gini aja oleskan bahan ini pada kutil yang anda darita jadi oleskan aja seperti ini oke misalnya kutil anda ada disini seperti ini kutil kecil-kecil kita oleskan aja seperti ini oke oleskan seperti ini sehari dua kali pagi dan malam hari secara rutin oke jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi bahan ini bermanfaat untuk menghilangkan atau mengobati kutil yang membandel hingga akar-akarnya oke cara makanya seperti ini aja misalnya ini ada kutil disini kita oleskan seperti ini oke oleskan aja seperti ini oke setelah dioleskan merata seperti ini kemudian diamkan aja selama dua jam atau semalaman atau seharian oke kemudian baru dibersihkan oke gunakan perawatan ini sehari dua kali pagi dan malam hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pemakan yang rutin maka kutil yang membandel yang bertahun-tahun maknya bapaknya juga anak-anaknya semua akan hilang hingga akar-akarnya oke jadi mudah saja untuk menghilangkan kutil secara alami dengan cara yang sangat mudah dan anda bisa melakukannya di rumah jadi itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya terima kasih karena menonton sampai jumpa lagi di lain video bye bye